tanda untuk angkatan jahat angkatan jahat yes maksudnya Yesus berkata ketika ditanyai oleh orang-orang Yahudi dan orang Farisi Guru kami minta satu tanda Yesus mengatakan angkatan jahat dan angkatan tidak setia ini minta kemudian tanda dan tidak akan diberikan satu tanda pun kecuali tanda Yunus sebab Yunus tiga hari tiga malam dalam perut ikan demikian juga anak manusia tiga hari tiga malam dalam perut bumi sehingga angkatan jahat ini memiliki hadiah dari Yesus yaitu bangkit pada hari ketiga dan itu hanya dialami oleh orang-orang Farisi dan orang Ahli Torah yang sifatnya sebagai angkatan jahat dan angkatan tidak setia sedangkan murid-murid Yesus Yunus tidak mendapatkan tanda itu coba anda baca dalam Matius 16 angkatan jahat meminta tanda dan Yesus mengatakan tidak akan diberikan satu tanda apapun kecuali tanda Yunus sebab sebab tiga hari tiga malam kemudian tiga hari tiga malam kemudian Yunus di dalam perut ikan demikian juga anak manusia tiga hari tiga malam dalam perut bumi oh gitu ya yes ketika kita tidak mengimani suatu kitab bisakah kita memperdalam kitab tersebut bisa saya beriman saya beriman kepada Al-Quranul Karim Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 78 sampai 79 mengatakan bahwa sekelompok orang-orang kampir menulis sebuah buku dengan tangan mereka sendiri lalu mengatakan bahwa kitab atau buku yang mereka tulis itu berasal dari Allah padahal bukan dari Allah itulah Bebel berarti Bebel atau Injil Bebel beda Injil beda oh Bebel Bebel itu apa ya Bebel itu kitab wartawan yang dibukukan kemudian menjadi satu satu sampul simpul yang kemudian buku tersebut ya dijadikan sebagai kitab suci oleh orang Roma dan Yunani merebak sampai ke Indonesia melalui Belanda kalau Injil kalau Injil itu adalah hikmah Torah yang didatangkan oleh Allah kepada Nabi Isa yang diajarkan Nabi Isa berupa firman-firman Allah yang dia sampaikan kepada Bani Israel oh gitu ya sedangkan Bebel itu adalah tulisan-tulisan yang dituliskan oleh orang yang tidak dikenal yang ditujukan untuk non-Yahudi ini tappingan di bawah kok kok banyak yang menghujat ya mereka mungkin belum makan malam malunya aja gak usah dibaca aduh jangan terlalu memframing agama seseorang lah ya masalahnya gini sodara ya di dalam Al-Quran ul-Karim menjelaskan tentang agama sodara laka dekafar al-ladina qalu kafirlah orang yang berkata bahwa Isa atau Yesus itu adalah Tuhan salah satu Tuhan dari tiga Tuhan itu kafir itu artinya menutup diri atau ingkar kepada pengajaran para nabi yang diwahyukan oleh Allah kepada mereka dan Kristen memang betul agama Kristen ini adalah agama yang anti terhadap ajaran Yesus maksud saya anti terhadap pernyataan-pernyataan Yesus yang Yesus sampaikan kepada Bani Israel Kristen ini adalah agama yang berdiri di luar daripada agama para nabi tetapi mengklaim nabi-nabi itulah Kristen Kristen ketika ya bagi umat bagi Bani Israel ya sebagian mereka yang tidak percaya akannya Tuhan Yesus sebagian dari Bani Israel ya ada yang percaya bukan semuanya Bani Israel tidak percaya Bani Israel dan bahkan Yesus sendiri mau dipercaya dirinya itu sebagai Rasul sebagai utusan saja Yesus tidak mau dipercaya di luar daripada itu dia hanya ingin dipercayai bahwa aku ini adalah Rasul itu saja Islam beriman nabi Isa gak? Islam jelas beriman kepada nabi Isa alaihissalam yang diutus kepada Bani Israel yang namanya diganti oleh orang-orang farisi menjadi Yesus jadi kalau gak beriman sama nabi Isa Islam artinya apa ya? Islam ketika tidak beriman kepada para nabi berarti imannya gugur oh gugur ya? berarti setiap muslim yang tidak beriman kepada nabi Isa imannya gugur? betul sekali tidak sempurna iman seorang Islam kalau mereka tidak beriman kepada para nabi termasuk nabi Isa alaihissalam itu nabi Isa harus diimani nabi Isa sama Yesus beda ya? nabi Isa itu sebenarnya adalah nabi yang diceritakan kemudian di dalam kitab saudara dengan nama Yesus hanya hanya saja antara Isa Yesus itu tak ada hubungannya dengan Kristen Isa atau Yesus ini adalah satu oknum yang datang di tengah-tengah Bani Israel yang lahir tanpa ayah dan tak mengajak Bani Israel menyembahannya kepada Allah itu makanya Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mereka Bani Israel mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar satu-satunya Tuhan yang benar itu adalah Allah yang mahasuci lagi maha tinggi tetapi kemudian sebagian dari orang-orang farisi ahli taurat ahli kitab yang didatangkan Yesus atau Isa kepada mereka menolak mereka tidak percaya tentang kenabian Yesus tentang kenabian Isa alaihissalam sehingga mereka membuat propaganda makar untuk menghilangkan nabi Isa di tengah-tengah mereka sehingga muncullah makar itu mereka membuat tipu muslihat untuk membunuh nabi Isa tetapi Allah menyelamatkan nabi Isa karena mereka adalah orang yang durjana orang yang betul-betul ingkar terhadap firman Tuhan sehingga mereka oleh Tuhan diberikan hadiah apa hadiah Tuhan kepada mereka berupa azab di atas muka bumi sehingga mereka tidak mampu menggunakan akal sehatnya dengan baik itu dia oh gitu ya tapi beda beda versi isi isi Quran dan isi Injil tentang nabi Isa dan Yesus iya memang beda bang karena sekali lagi saya katakan kok bisa beda ya ya beda Al-Quran itu pewahyuan Al-Quran adalah sebuah kitab yang dituliskan tanpa melalui proses penyelidikan atau kesaksian-kesaksian orang yang dituliskan kemudian Al-Quran tidak menisifati itu Al-Quran itu adalah wahyu dari langit yang disampaikan kemudian oleh Rauh Kudus kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sedangkan Bible itu adalah buku yang dituliskan berdasarkan hasil cerita-cerita orang pada saat itu dikumpulkan disusun lalu dihadiahkan kepada Romawi dan Yunani jadi beda isinya oh gitu jadi Quran turunnya Quran sebelum Nabi Muhammad datang atau sesudah Nabi Muhammad datang Al-Quranul Karim diwahyukan pertama kali itu pada saat Rasulullah berusia 40 tahun berarti setelah Nabi Muhammad datang yes tapi sebagian sebagian omongan Quran sebelum Nabi-Nabi yang sebelumnya sudah ada bagaimana? maksudnya bagaimana? ada sebagian orang berkata Quran itu sudah ada sebelum Nabi Muhammad turun datang enggak Al-Quran itu diwahyukan kemudian kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan tidak yang diucapkan Nabi Muhammad itu menurut keinginannya sendiri dan tidak lain Al-Quran itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya kepada siapa? kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang diajarkan kepadanya oleh yang sangat kuat yaitu roh kudus roh kudus ada jadi di Al-Quran juga? justru orang Kristen mengenal roh kudus itu bukan dari kitab Yunani bukan dari kitabnya Yahudi tapi dari kitabnya umat Islam yaitu Al-Quran tidak ada dalam bahasa Yunani roh kudus tidak ada jadi penerjemah Bible kitabnya orang Kristen itu mengambil kata roh kudus itu dari Al-Quran karena roh kudus itu hanya ada di dalam Al-Quran tidak ada di dalam kitabnya orang Kristen mula-mula berarti kitab Injil berarti mencontek Quran gitu ya kitab Injil mencontek Quran yang di Indonesia Bible-nya Indonesia mengambil kata roh kudus dari Al-Quran kalau versi kim jemnya beda lagi? yes, betul oh gitu iya kata roh kudus itu hanya dikenal oleh Kristen Indonesia di luar Indonesia mereka tidak mengenal roh kudus terutama Bani Israel Bani Israel mereka mengenal ruah hakodes ruah hakodes itu pun ruah hakodes itu menurut perspektif pemahaman mereka itu adalah makhluk spirit kekuatan udara atau angin atau oksigen begitu ya iya berarti Bani Israel beda beda pemahaman lagi ya yang lain ada yang mau bertanya lagi? ini saya sendiri yang Kristen semuanya Muslim ya? saya bertanya juga ya sebelum Quran itu diwahyukan kepada Muhammad jadi agama Muhammad ini apa? agamanya minlah Ibrahim ajarannya minlah Ibrahim beliau tidak kemudian menyembah selain daripada Allah hakikat pencipta langit dan bumi hanya beliau belum memiliki syariat belum memiliki hukum-hukum seperti apa kemudian cara beribadah seperti apa cara salat tapi yang pasti beliau sama seperti Abraham alaihissalam tidak menyembah kepada yang lain selain daripada Allah makanya tidak ada sejarah dalam kehidupan beliau menyembah berhala itu tidak ada pernah tidak Muhammad pergi ke Bait Suci atau Bait Allah seperti Musa Bait Suci beliau di Ka'bah beliau di Mekah beliau bahkan pernah ke Baitul Maqdis Masjidil Aqsa iya berarti dia di sana baca Taurat begitu ya Rasulullah Muhammad s.a.w. tidak pernah melihat apa itu Taurat tidak pernah melihat buku kitab mendengarkan wahyu dari Taurat itu tidak pernah beliau itu adalah ummi berarti tadi bohong ketika Muhammad itu beragama seperti Musa ya enggak beliau Allah s.w.t mengilhamkan beliau ini ke Nabian itu sudah direncanakan oleh Allah masa pra-eksistensi beliau sebelum nuzul menjadi manusia di atas muka bumi itu sudah direncanakan menjadi Nabi iya ketika dia sudah nuzul keluar dari rahim mamanya jadi ia beribadat di tempat ibadat di mana beliau tidak memiliki syariat beliau tidak memiliki hukum-hukum berarti dia tidak beragama berarti dia kafir beliau tidak kafir karena beliau kemudian tidak didatangkan pengajaran menyembah kepada Allah lalu dia tolak seperti Kristen begitu bang berarti dengan kata lain dia tidak beragama ya beliau mengajak dirinya sendiri dan juga keluarganya sama seperti ajaran Nabi Ibrahim mereka adalah orang-orang yang bersunat mereka kemudian Nabi Muhammad s.w.t maksud saya itu menyembah hanya kepada Allah tapi belum memiliki hukum-hukum syariat ibadah ya itu berarti belum beragama ya berarti ya beragama itu agama itu artinya tidak kacau damai sejahtera nah rasulullah muhammad s.a.w.a.w.pada saat itu dia sudah memiliki ketetampan akhida yaitu menyembah kepada pencipta langit dan bumi dan tidak pernah menyembah selain daripada itu berarti dia kenapa Muhammad baca taurat dan injil rasulullah tidak pernah membaca kitab itu berarti dia berhala tidak menyembah kitab suci tidak membaca kitab suci bukan berarti tidak membaca kitab itu lantas menyembah berhala nabi musa s.a.w.tidak memiliki kitab sorry nabi abraham s.a.w.tidak memiliki kitab sebelumnya sebelum datang ketetapan-ketetapan kepadanya tapi beliau tidak menyembah berhala sama seperti baginda rasulullah muhammad s.a.w.a.w. ketika sejasira arab menyembah berhala-berhala beliau justru menjauhkan diri dari perbuatan seperti itu di taurat di kitab suci kristen sebelum abraham dilahirkan ia memang sudah mengikuti apa yang menjadi firman Tuhan yang dilakukan oleh bapaknya yaitu terah lah muhammad dia berkeimanan dalam hal ini kalau hasil klaim berarti dia tentu mengimani taurat jabur dan injil jadi kapan muhammad itu pergi ya seperti anak-anak abraham yang lain ya contoh anaknya isap yaakob mereka bermesbah lah kalau muhammad bapaknya atau mamanya bermesbah tidak saya katakan kepada saudara baginda rasul muhammad s.a.w. bukan penganut taurat saya rasa itu sudah cukup nabi muhammad s.a.w.a.w.a.w.a.w.a.w.a. yaitu kenapa harus berhala ? ya karena tidak ada agamanya tidak ada kitab suci loh nabi muhammad s.a.w.a.w.w.a.w.a.w.a.w.a.w.a.w.a.w.a.wa.w.w.a.w.a.w.a.w.a.w. apa agama Abraham Abraham itu ya iya apa agama Abraham iya beriman seperti bapaknya apa agama Abraham karena di dalam konteks judaism saya tanya agama Abraham itu apa dan apa nama kitab suci nya mew Abraham itu memang ya Nabi sebelum saya tanya apa nama agama dan apa nama kitab suci nya kalau tidak ada agamanya tidak ada kitab suci nya berarti dia pagan nyembah berhala gitu ya tidak Musa Abraham itu sebelum ia lahir ya ia sudah dibicarakan oleh Tuhan itu melalui bapaknya yaitu Tera dimana darinya anda tadi mengatakan saja bapaknya Tera itu siapa tadi anda mengatakan Rasulullah itu penyembah berhala karena tidak ada kitab dan tidak ada agama betul ya jelas Nah kalau begitu Abraham juga demikian dong Abraham ada di dalam kitab suci kami mana-mana buktinya mana buktinya kitabnya Abraham dan mana buktinya agamanya kalau Abraham yang ada di dalam Bible itu urusan saya nanti ini urusan urusan saya memang situ siapa kamu siapa rupanya kamu siapa memangnya kamu pengikutnya tanya Abraham dengan nabi anda justru saya tidak ada pernah menemukan hubungan Kristen dengan Abraham tak ada hubungannya nabi anda dengan Abraham yang ada di Alkitab apa coba alaihissalam itu adalah kakek kakek dari nabi kami Oke berarti kakek-kakek dari nabi anda sekarang pertanyaan saya ini sekarang pertanyaan saya dengar-dengar apa hubungannya agama Kristen dengan Abraham mampus Abraham ini saya ini di dalam kitab suci umat Kristen hubungannya antara Kristen dengan nabi Abraham kalau saya nanti bisa menjelaskan itu anda menjelaskan itu saya tidak tunggu nanti saya butuh sekarang apa hubungannya agama Kristen dengan Abraham urusan nabi anda saja belum anda kelari saya tidak tunggu anda nangis Al-Quran menjelaskan dengar-dengar Bismillahirrahmanirrahim hubungan kami dengan saudara kami Yahudi dari keturunan Yaqub jelas Al-Quran menggunakan menguraikan itu wanah nulahu muslimun dan jangan sekali-kali kemudian kamu tidak menyembah dan tidak berserah wanah nulahu muslimun maka kami di dalam Al-Quran jelas diterangkan bersedari berserah diri hanya kepada Allah nah sekarang apa hubungannya Kristen dengan Abraham orang yang 2000 tahun hidup sebelumnya Bapak saya tanya apa hubungannya Kristen dengan Abraham Anda menginjak-injak nabi anda Anda tidak bisa menjawabkan nabi anda saya tanya dengan pertanyaan yang sangat bagus apa hubungannya jawabkan dulu pertanyaan saya hubungannya antara Kristen dengan Abraham jawab izinkan kelar dulu urusan tentang nabi anda ketika ditanya sudah selesai amkuntum suhada ishadara Yaqub maut terbentur mencerdakan Iskara dibanihima tabuduna mimbaadi kaluna abudu ilahaka wa ilaha abaika ibrahim wa ismail wa ishaqa ilaha wahid wa nahnulahu muslimun sudah selesai ini jawaban kami apa yang akan kamu apakah kamu menjadi saksi saat maut akan menjemput Yaqub ketika dia berkata kepada anak-anaknya apa yang kamu sembah sepeninggalku mereka menjawab kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu Ibrahim ismail dan ishaq yaitu Tuhan yang mahasiswa dan kami hanya berserah diri kepadanya selesai sekarang giliran anda apa hubungannya Kristen dengan Abraham jawab kasih saya dua menit silahkan kasih saya dua menit silahkan orang kasih saya dua menit silahkan silahkan Tungki udah dibilang tiga kali silahkan Tungki diam dulu merambe diam silahkan anda jawab kasih saya waktu dua menit silahkan orang-orang sejaman Musa saja sudah beribadah di baik suci lah enam ratus masehi masa belum beragama pertanyaan saya muhammad itu agamanya apa hubungannya antara Kristen dengan agar ajaran Abraham nabi anda itu beriman kepada Musa kepada Taurat kepada Isa kepada Daud setelah saya tanya apa hubungannya hidupnya 2000 tahun sebelum Yesus lahir itu sudah beragama yaitu menyembah satu-satunya Tuhan yang benar ya itu yang dikatakan sekarang pertanyaan saya yang enam ratus masehi sahaja belum beragama ini gimana saudaraku enam ratus tahun setelah wa ilaha abaika ibrahim wa ismail wa ishaqa ilaha wahidah wa nahnulahu muslimun sudah ku jawab sekarang giliran anda apa hubungannya agama Kristen masih belum beragama Halo saya tanya apa hubungannya agama Kristen dengan Abraham jawab Hai jawab ya 2000 tahun sebelum Yesus datang sudah beragama orang-orang yang diatanya tuh bukan Yesus yang orang-orang yang saya tanya tentang Kristen hubungannya dengan Abraham jangan gila permanen Anda saja tentang terkait dengan masalah nabi anda apa hubungannya agama menyembah dewa-dewa yaitu Kristen dengan agama Abraham itu pertanyaan saya lu kelarkan dulu urusan nabi anda nabi anda kan saya tanya kenapa sudah kelar nabi kami summa awhayna ilaika aniktabi amin lata ibrahim hanifan kemudian kami wahyukan kepada nabi Muhammad ikutilah agama Ibrahim yang lurus wa makana minal musyrikin dan Abraham dialak dia bukan termasuk orang-orang yang musyri sudah dia berawab ibarat dimana dia beribadat dimana nabi Muhammad salallahu alaihi wasallam beribadah dimanapun dia mau ibadah Oke berarti itu penyembah berhala orang Yahudi itu berat beribadat di bait suci oke sekarang bait suci itu kami menyebutnya dengan masjid kami menyebutnya dengan baitullah Rasulullah beribadat di tempat itu tunjukkan satu dalil bahwasannya Muhammad pergi ke masjid silahkan tunjukkan beliau mendirikan masjid beliau mendirikan masjid beliau yang kemudian mengukuhkan setelah setelah Abraham dan keturunannya untuk mengukuhkan Ka'bah 1400 tahun sampai hari ini masih dikukuhkan pertanyaan saya tolong dijawab apa hubungannya Kristen dengan ajaran Abraham please tunjukkan satu dalil Muhammad itu pergi ke masjid beliau yang mendapatkan bahwa tunjukkan dalilnya dimana saya butuh jawaban apa hubungannya agama laknatullah Kristen dengan Abraham kalau Al-Qur'an sudah dijelaskan pertanyaan terkait nabi anda anda tidak bisa ilaika anittabi amillata ibrahim hanifan wa makana minal musyriqin sudah aku jawab sekarang giliran anda jangan malu-maluin Kristen eh jangan malu-maluin saudara Kristen saya anda mewakili agama Kristen selamat beribadah di masjid tunjukkan dalilnya antara eh Kristen antara Kristen dan Abraham hubungannya apa jawab kelarkan dulu urusan nabi anda subhanalladhi asarabi abdihi laylam minal masjidil haram ilal masjidil aqasalladhi barakna hawlahu linuriahu min ayatina inna hu la inna hu huwassami ul basir rasulullah pergi ke masjid udah sekarang giliranmu tolong tunjukkan apa hubungannya antara agama pagan Kristen dengan agama Abraham silahkan nabi anda baca baca kitab suci apa di masjid jadi dia gak mau ditanya ini bang turunkan aja lah bang ya keluarkan dulu kalau mau bertanya itu dia gak mau ditanya bang masak subhanalladhi asarabi abdihi laylam minal masjidil haram minal masjidil harami ilal masjidil aqasalladhi barakna hawlahu linuriahu min ayatina inna hu huwassami ul basir udah ku jawab sekarang giliran anda apa hubungannya agama pagan Kristen penyembah roh roh penyembah yudas saya belum tahu jawab dengan ajaran Abraham Muhammad ke masjid ia membaca kitab suci apa dari tadi dari tadi tadi dari kasih tahu dari kalitambu la roh iban fihi hu dalil itu bukan itu bukan itu bukan itu jawaban alatina yuk minuna pertanyaan terakhirmu dari sekian banyak pertanyaan apa yang dibaca oleh Rasulullah ketika di masjid ku jawab lam yakuni lathina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina mufakina hatta tahtiyahumul bayina rasulun min allah yatsluh suhufan mutahara fiha kutubun qayyimah seorang nabi seorang rasul dari Allah bernama rasul Muhammad yang membacakan lembaran-lembaran yang suci yaitu Al-Quranul Karim sudah ku jawab rasulun min allah yatsluh suhufan mutahara sekarang pertanyaan saya apa hubungannya agama Kristen dari Eropa diam diam apa hubungannya antara agama Eropa agama Barat buatan manusia penyembah roh roh penyembah dewa-dewa yang disebut Kristen ini dengan ajaran Abraham jawab jawab jawaban itu dijawab pakai jawaban mana jawabanmu mana jawabanmu pertanyaan saya apa hubungannya agama pagan penyembah roh roh bertanduk tujuh bermata tujuh pemakan daging manusia peminum darah manusia Kristen ini dengan agama Abraham jawab cukup kamu pertanggungjawabkan aja terkait dengan nabimu ketika ditanya hei penyembah manusia penyembah yudas laknatullah kalau kamu ingin mempermalukan saudara Kristenku yang lain jangan disini kamu ditanya apa hubungannya agama Kristen buatan Barat menyembah roh roh menyembah yudas menyembah anak manusia yang mempersembahkan manusia kepada dewa molok dengan ajaran Abraham apa hubungannya bukannya eh saya tanya apa masya Allah aku aslin ingatlah ingatlah ketika Allah berfirman kepada Ibrahim berserah dirilah untuk wahai Ibrahim Ibrahim menjawab aku berserah diri kepada Tuhan seluruh alam Allah subhanahu wa ta'ala Pertanyaan saya kepada saudara Kristen pemakan babi Ibadah minggu menyembah Dewa Matahari Yaitu Dewa Zeus Apa hubungannya agama Kristen dengan ajaran Abraham? Jawab Anda bersedia enggak? Dialog head to head dengan saya Ini sudah dialog head to head kuceluk Masa head to head miut Head to head miut Iya karena kamu tidak menjawab pertanyaan saya Tuyung Satu pertanyaan aja lu enggak bisa jawab Kamu itu seperti babi yang ditanya Enggak mau menjawab Satu pertanyaan aja enggak bisa Satu pertanyaan saja Kamu tak sanggup pertanyaanmu 15 pertanyaanmu sudah kubabat habis Sekarang saya cukup satu pertanyaan Apa hubungannya agama kafir Kristen Yang diwariskan penjaja Belanda Dengan ajaran Abraham Apa hubungannya? Apa hubungannya? Bertanya itu Dia dijawab Apa hubungannya? Apa hubungannya antara ajaran Pagan Yang diwariskan penjaja Belanda kepada kamu Dengan ajaran Abraham Apa hubungannya? Tidak Sekarang Sekarang kamu jawab Sekarang Sudah 15 pertanyaanmu Saya jawab Sekarang giliranmu menjawab pertanyaan saya Yang bertanya duluan siapa? Jawab Yang bertanya duluan Kamu sudah bertanya berapa kali pertanyaan Saya cukup satu pertanyaan itu Hanya kamu jadi lumpuh Kamu ditanya hanya satu pertanyaan Yang kamu lumpuh Aduh Parah Parah Jawab Jawab Eh Jawab 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 Jangan malu-maluin Kristen yang lain Saya banyak sodara Kristen Yang merasa dirinya beragama dengan benar Buktikan Kalau agamamu itu benar Pertanyaan saya Apa hubungannya agama Warisan Belanda Dengan Abraham Alahissalam Jawab Jawab Wih ikan presto Jangan kabur Mana dia? Ikan presto Dia gak jawab pertanyaan abang Enggak Aku turunkan Dia gak jawab pertanyaan abang Ya udahlah Kasian kan Pertanyaan mendasar sekali Saya udah menjawab Coba bilang yang menjawab Aku udah ku jawab Mana buktinya Baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Ke masjid Bismillahirrahmanirrahim Subhanallah Subhanal ladhi asara bi abdihi laylaan minal masjidil haram Minal masjidil haram ilal masjidil haram ilal masjidil atasal ladhi barakna haula Barakna haulah Barakna haulahu Linuriya hu min Ayaatina Inna hu huwa Asabi-ul basir Wa atayna muusel kitaab Wa jahlna huudan libanee israel israel Allah tattachizu min duni wakila zurriyata man hamalla ma'anuh innahu kena abdaun syakura Sadaqallahul Azim Sudahpun dijawab katanya enggak dijawab ditanya lagi apa dan dimana Rasulullah membacakan Al-Qur'an lam yakuni lathina kafaru bin ahlil kitab wal musyriki namu fakin hatta taktiya humul bayina rasulun minal minallah rasulun minallah yatlu suhu ufam mutahara tiha kutubun qayyimah itu kita sudah bacakan bukti Rasulullah membaca Al-Qur'anul al-kariyim wa ma tafarrak al-lazina uutu alkitab ila min ba'di majaat sumul bayina wa ma ekumiru illa Lee Yonoi mokaleseen Alah atti kunafa yang terbaik salat wa yuktu zaka dhalka dhinul qayma inna aladhin kefaroo min ahli alkitab wal musli kida Al-Fatihah 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 Yesus bisa jadi dewa, bisa jadi dia adalah jelmaan apa gitu. Tapi Tuhan tidak mungkin, karena dia adalah manusia. Nah sekarang Anda buktikan, Yesus bukan manusia, bukti apa yang Anda bawa? Silahkan. Itu saya miut, dibuka miutnya. Bu, Bu Rinda itu saya miut. Itu. Iya saya sudah membuktikan, tadi sama Bang Jumah, dalam Yohanes pasal 13, ayat 13 berkata, Akulah Tuhan, akulah guru, akulah Tuhan. Nah tepat, bahwa perkataanmu itu benar, aku guru, aku Tuhan, aku Tuhan. Di mana, di mana Yesus mengaku Teos, bu? Di mana Yesus mengaku Dewa? Ya, aku berkata alat Yohanes pasal 13, ayat 13. Itu mengaku dia guru dan Tuhan. 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 Di situ menggunakan apa, kurios atau teos? Itu dibaca, tolong dulu dibaca. Saya sudah baca. Di situ dia mengatakan apa, Tuhan atau Tuhan. Tuhan berbohong, aku adalah guru Tuhan dan Tuhan. Di mana ada Tuhan dan Tuhan? Tidak ada. Jangan menipu, bu. Jangan menipu. Jangan menipu. Anda sedang menipu dengan mengatakan Yesus mengaku Tuhan. Saya pegang Alkitab dan saya tidak menipu. Anda pegang Alkitab atau Alkibun. Dengar, 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 dengar. Yesus, Yesus ketika datang kepada murid-muridnya tidak menggunakan bahasa Indonesia, Ibu. Tapi menggunakan bahasa Aram. Rabam wa Maran. Apa Maran? Guru dan Tuhan. Bukan Alaha. Kalau Alaha, baru Tuhan. Tapi Yesus mengatakan apa? Maran atau Mar. Berarti Yesus mengaku Tuhan. Jangan Ibu menipu, menyesatkan dengan mengatakan Tuhan dan Tuhan. Aduh. Jangan, jangan, jangan. Kenapa? Karena Al-Quran akan semakin benar kalau Anda melakukan itu. Sesungguhnya, teman-teman daripada setan itu adalah orang-orang kafir. Mereka tidak akan berhenti menyesatkan. Nah, ini Ibu sedang menyesatkan dengan menyampaikan kepada kami bahwa Yesus Tuhan itu adalah menyesatkan. Ayo, yang jujur. Yesus mengaku Maran atau Alaha? Jawab. Bagi Airnya dong. Bu, itu saya mute. Dibuka mute-nya. Ibu. Bu Rinda. Ini mic-nya kenapa dikutup-kutup ya? Bu, ngocos. Proces terus. Ngocos terus. Oh. Ya, cobalah dibaca dulu. Jangan bilang saya berbohong menipu. Saya tidak menipu. Coba dibaca. Aku lah Tuhan, Guru dan Tuhan. Mana ada kayak begitu, Ibu? Alamak. Mana ada kayak begitu? Akulah Guru, Tuhan dan Tuhan itu di mana? Saya muka kameranya. Silahkan, silahkan. 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 Oke. Ini saya dibilang penggohong. Oh ya, pasti. Itu satu paket dengan agama Anda itu. Silahkan. 13 ayat 13. Yes. Bentar ya. Ini terang ya. Terang ya. Kamera saya. Dibasarin, dibasarin. Oke, nampak ya. Nampak. Eh, udah, udah. Oke, alkitabnya. Ini, ini. Baca dari atas itu. Ini Yohannes ya. Yohannes ya. Ini kok nggak nampak ya. Coba itu kameranya dibesarkan. Itu udah besar, Bu. Sudah, Bu. Yohannes. Iya. Apa itu? Apa? Coba dibaca. Aku mengatakan, kau mengatakan aku guru dan tua. Mana? Itu, baca ya. Apa itu, Ibu? Itu. Itu apa? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah. Kan gitu? Bahasa Yunaninya yang terakhir itu adalah Eimi. Tak ada dia mengatakan akulah guru dan Tuhan. Tak ada. Dia hanya mengatakan Eimi. Akulah guru. Akulah guru. Ibu menggunakan bahasa Yunani atau bahasa Indonesia itu? Eh, ketawa. Bahasa Yunani atau bahasa Indonesia? Ini bahasa Indonesia. Iya, sekarang Yesusnya, Ibu. Saya tanya dulu, Ibu. Yesus ketika datang di tengah-tengah muridnya, dia menggunakan bahasa apa? Nah, Alkitab, kami sekarang bahasa apa? Coba. Saya tanya dulu. Kita tidak merujuk. Dengar, Ibu. Ibu, kebenaran itu harus berasal dari sumber. Ibu, kebenaran itu, sebuah surat kabar, kalau dibaca, harus disesuaikan dengan sumber. Surat kabar yang Anda baca itu, sumbernya dari Yahudi, katanya. Terjadi di tengah-tengah kaum Yahudi. Berarti menggunakan bahasa apa kala itu? Menggunakan bahasa Ibrani. Oh, Ibrani. Atau menggunakan bahasa Aramaik. Sekarang bahasa Alkitab itu versi apa? Saya tidak mau tahu bahasa kitab apa. Di kitab Anda saya tidak mau tertipu. Bahasa Indonesia? Ya, sekarang yang kita tanya ini Yesus. Yesus bahasa apa, Ibu? Yesus pada saat mengajar kepada muridnya yang asli bahasa apa, Ibu? 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 Jawab aja, bahasa bugi. Aku miut. Aku miut buka. Wakanal kafiru ala rabbihi sehira. Dan adalah orang-orang kafir. Penolong-penolong setan. Di dalam mendurhakai pencipta langit dan bumi. Ini yang sedang Anda lakukan. Menolong setan. Untuk melanjutkan ajaran setan. Agar manusia tidak menyembah kepada Tuhan yang benar. Tetapi menyembah kepada Tuhan yang palsu. Saya tanya. Yesus menggunakan bahasa apa kala itu? Kala dia mengucapkan di dalam Yohanes 13.13. Dia menggunakan kata apa? Bahasa apa? Ibrani, Aramaik, Yunani, Bugis, Bahasa Indonesia, Bahasa Toraja, Bahasa Bata, atau apa? Jawab dengan jujur. Silahkan. Dibesarin dong. Aku gak bisa besarin diri sendiri. Hots, moderator nih. Jadi ya. Engkau memanggil aku guru dan Tuhan. Tuhan. Ya. Tuhan. Engkau memanggil aku guru dan Tuhan. Dan memang demikian. Karena itulah aku. Ini bu. Bu Rindai buka micnya nih. Baca. Bu Rindai. Buka micnya Bu Rindai. Bu Rindai. Micnya dibuka. Ini. Yohanes 13.13. Engkau memanggil aku guru dan Tuhan. Tuhan. Tuhan nih. Tuhan. Dan Tuhan. Ini Tuhan. Yesus mengatakan dalam bahasa Yunani didaskalos kai kurios. Dalam bahasa Aramaik dia mengatakan rabam wama. Sekarang Anda menggunakan bahasa Indonesia. Yang mana yang benar? Yang mana yang benar? Yang mana yang benar versi bahasa Indonesia? Atau versi bahasa Ibrani? Mana yang benar? Sebentar dulu. Disitu kan udah kamu baca. Karena aku Tuhan dan gurumu. Sudah membasah kakimu. Hendaklah kamu saling membasu. Tuhan Bu. Ini Tuhan. Baca. Ini Tuhan. Saya memang udah baca. Memang tertulis Tuhan. Kok dibilang Tuhan? Ini Tuhan. Bu tengok layar. Tengok layar Bu. Tengok layar. Tengok layar HP ini. Paham kan? Paham tidak? Ya saya paham bahwa Iblis sedang...